Sementara lagi akan kita lewati, kita masuk 2023. Tapi tiba-tiba kita dikagetkan dengan beberapa statement tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh terkebuka, baik dunia maupun republik ini, yang meminta kita yang mengingatkan bahwa tahun depan itu akan gelap. Sahabat, Sahabat Helmia Bicara, langkah cepatnya waktu berlalu ya. Sebentar lagi kita akan mengalami pergantian tahun ke tahun 2023. Kita akan melewati tahun 2022. 2022, pahit, ketir, manis, ada di situ. Ada cerita sukses, orang tiba-tiba menjadi lebih berhasil, lebih kaya, karena berhasil masuk ke dalam bisnis yang ternyata sangat dibutuhkan. Terutama karena di tahun 2022 ini masih ada COVID, bisnis PCR, bisnis masker, bisnis skin care, bisnis interior design, dan sebagainya. Tapi kita juga sangat prihatin karena orang yang mengalami kesulitan ekonomi juga makin banyak. Orang yang kehilangan pekerjaan, dan karena terjadi penyempitan atau penutupan beberapa bidang usaha. Kemudian akhir tahun 2022 juga diwarnai dengan beberapa peristiwa becana alam yang juga membuat kita banyak merenung, banyak berusaha untuk mencari jalan ya, bagaimana kita bisa membantu. Inilah persoalan kita. Dan 2022 sebentar lagi akan kita lewati, kita masuk 2023. Tapi tiba-tiba kita dikagetkan dengan beberapa statement tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh terkebuka, baik dunia maupun republik ini, yang meminta kita yang mengingatkan bahwa tahun depan itu akan gelap. Terjadi resesi. Padahal itu belum terjadi sih. Tanda-tandanya memang ada. Suku bunga naik. Kemudian pertumbuhan ekonomi turun. Kurs mata uang dalam mili dolar naik. Terjadi layoff ya. PHK-PHK pembihakaan. Banyak sekali karyawan. Sehingga kalau dilihat, nggak salah juga kalau banyak orang yang menduga, mengira-ngira, meramal-ramal, ya bahwa tahun depan akan terjadi resesi. Padahal ya, teman-teman, resesi itu sebenarnya adalah istilah ekonomi. Jadi dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi dua kuartal, satu kuartal tiga bulan, dua kuartal atau enam bulan, itu pertumbuhan ekonominya lebih kecil daripada dua kuartal di periode yang sama, ya, tahun lalu, itu udah disebut resesi itu. Jadi misalnya, kita ambil kuartal ketiga dan kuartal keempat. Ya, misalnya. Atau kuartal kedua, kuartal ketiga, 2022. Pertumbuhan ekonominya itu, misalnya, X ya, X persen. Kalau dia lebih kecil, dibandingkan dengan kuartal kedua dan kuartal ketiga, 2021 itu secara istilah ekonomi, itu udah resesi katanya. Padahal apakah itu sesuatu yang mengkhawatirkan? Belum tentu juga. Ya, turunnya berapa sih? Kalau dulu angkanya cukup tinggi dan sekarang turun sedikit, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi di dunia memang menyeramkan, ada krisis energi, karena perang Ukraina-Rusia, ada krisis pangan, betul ya? Ada krisis ekonomi. Seluruh dunia sekarang, pertumbuhan ekonominya melambat. Memang sih, tetapi begini deh, yang ingin saya sampaikan, jangan sampai resesi itu belum terjadi, belum tentu terjadi, dan kita udah ketakutan. Karena banyak sekali, pakar-pakar, orang-orang, ya tulisan-tulisan, artikel-artikel, yang menakuti-nakuti, hati-hati, tahun depan tersesi. Dan apa yang terjadi? Melihat ekonomi melambat, kurs naik, apalagi tadi, pengangguran meningkat, apalagi tadi. Ya, yang contoh-contoh itu tuh, ya inflasi meninggi, suku bunga naik, sehingga banyak orang menyimpulkan, tahun depan akan terjadi resesi, dan mereka melakukan asumsi-asumsi, bahwa tahun depan itu, ekonominya akan parah, akan terjadi resesi. Mereka menghentikan produksi, mengurangi produksi, memberhentikan investasi, karena dibilang, wah cash is king, ya kan? jangan investasi. Kan begitu tuh. Ada yang mengurangi budget promosi, ada yang tidak melakukan branding. Apalagi itu. Ada yang ngurangi stop. Jangan jatuh barang banyak-banyak deh. Karena tahun depan mungkin, penjualan akan melambat. Apa yang terjadi? Kalau semua orang mengurangi, atau menghentikan, proses produksi, investasi, promosi, branding, tiarap itu. Kalau banyak sekali yang tiarap, semua tiarap gitu, itu yang akan membuat, ekonomi kita, lebih parah. Lebih banyak orang kehilangan kerja. Ya. Kan begitu. Jadi, mari deh, kita lihat. Ya. Dunia ini kan tetap harus berjalan. Saya mengajak untuk kita lebih optimis. Kita ngalamin, resesi ini kan berkali-kali. 98, 2008. 98 itu kan kita krisis morter tuh. 2008 lagi. Subprime mortgage. Ancuran-ancuran. Dunia, termasuk Indonesia. Nggak lama tuh, setahun dua tahun recover kita. Malah kadang-kadang lebih bagus. Sekarang kita ngalamin lagi. Krisis karena, COVID, kita, semuanya, semestinya kan udah, udah mulai membaik ini. Nah, sekarang ada lagi. Ketakutan. Saya ngomongin tentang ketakutan bahwa, akan sesuatu terjadi resesi. Pada coba deh, kita renungkan. Ternyata kenapa? Growth ekonomi kita kan, tinggi loh. Ya. tinggi loh. 5 persen lebih. Dunia boleh, lebih kecil, ya, lebih kecil, parah, ada yang minus gitu, kita enggak loh. Dan kita ini, teman-teman, para sahabatku, adalah, negara produsen, energi, kita punya. Energi kita punya. Kita penghasil minyak, penghasil gas, penghasil batu bara utama. Ya, walaupun kita net importer, tapi kita punya energi. Sekarang upaya-upaya, energi terbarukan, sudah, juga berjalan. Krispangan, kita sangat beruntung. Kenapa? Kita juga adalah, negara produsen pangan. Kita, produksi padi, kemarin-kemarin, dengan dengar, sudah suasem badat. Kita punya, produksi-produksi lain ya. Jagung, walaupun masih kurang, kedelai, ya, apalagi, ya, kentang kita punya, walaupun tidak banyak. Jadi, kita, masih tetap akan hidup, untuk memenuhi, kebutuhan, makanan kita. Kalaupun impor, mungkin enggak banyak lah ya. Begitu juga, kita punya, peternakan sapi, peternakan ayap, peternakan domba, kita punya. Walaupun di berbagai, apa, produk, kita harus impor. Air, kita masih, rasanya belum ngalamin kesulitan. Jadi, sebenarnya, yang saya khawatirkan, ini kalau kita resesi. Kalau resesi secara ekonomi, tadi yang saya bilang, dua kuartal berturut-turut, lebih kecil, pertumbuhan ekonominya, ekonominya dibandingkan, dengan dua kuartal, tahun lalu, sudah resesi itu. Padahal masih, masih positif itu. Nah, yang kita khawatirkan adalah, resesi, yang diakibatkan oleh kepercayaan. Kita percaya, bahwa resesi itu, ada, atau akan ada. Yang terjadi sekarang, ada tiga, tiga jenis orang. Ada orang, yang percaya resesi akan ada. Ada, yang percaya, bahwa, resesi itu, telah terjadi, walaupun belum terjadi. Ada lagi, yang percaya, bahwa resesi, telah terjadi. Nah, kalau kita semua melakukan, pengetatan-pengetatan semua, seperti tadi, ya, mengurangin stok, tidak berinvestasi, mengurangin produksi, mengurangi budget, promosi, ya, menghentikan, branding, apa yang terjadi. Tiarap kita. Sebuah orang tiarap gitu. Nanti, kita akan mengalamin kesulitan. Kita sulit mencari produk. Kita sulit mencari kerjaan. Ya. Mari kita berkaca lah ya, dari banyak, cerita-cerita sukses. Ada beberapa orang, yang justru, pada saat resesi, dia melakukan investasi. Ya. Contoh yang paling sering dibahas itu adalah, Wings, ya. Pada tahun, pada tahun 98, di mana, ada Unilever, gitu, melakukan, hal-hal yang tadi, mengurangin stok, mengurangin produksi, mengurangin promosi. Ternyata, kelompok Wings itu, membuat produk-produk tandingannya, Unilever, dan terbukti sekarang, Unilever, pemiliknya menjadi salah satu orang terkaya di, Indonesia. Karena produk-produknya, tiba-tiba menjadi pesaing. Ya, dia lakukan promosi. Apalagi pada tahun, 98 itu, RCTI, dan sebagainya, kan, kekurangan pemasang iklan. Jadi, kalau kita kasih, apa, spending iklan, bonusnya banyak banget. Ya. Jadi, tinggal begitu. Dan banyaklah, Jobs, Seeker, Jobs DB itu, dibangun, pada saat, Krismon, 98. Meledak dia. Ya. Tahu ya, Jobs DB, aplikasi untuk mencari, lapangan kerja. Saya tahun 98, adalah saat, saya membangun, perusahaan saya pertama. Perusahaan saya pertama itu, adalah Joshua Enterprise. Tahun 98. Tum, terdia di Krismon. Kita pikir mengecil loh. Babak belur loh. Gila. Saya ingat betul, saya, mendiang Lim Siobok, mendiang, Joshua, apa, J.D. Suerman, papanya Joshua, kita bikin namanya, Petit Triwarsana. Modalnya, cuma 27 juta. 9 juta saya, 9 juta Lim Siobok, 9 juta, J.D. Suherman. Ternyata, meledak. Karya saya pertama itu, adalah, Kuis Joshua. Meledak. Kita bikin, promosi-promosi, untuk menjadi, apa, pemberi hadiah di kuis itu, dan kita cas. Meledak. Antri perusahaan, apa, berpromosi di kuis Joshua. Saya kemudian, bikin banyak sekali, main bersama Joshua, saya bikin mimpi kali ye, saya bikin banyak sekali, di produksi-produksi, sampai ke siapa berani. Ya, itu dibuat, pada masa-masa itu tuh. Uang kaget, bedah rumah, meledak saya. Bayangkan ya, tahun 2000, itu berapa bulan setelah krisis, perusahaan saya itu, sudah punya, kapital, modal itu, hampir 30 miliar. Bayangkan, dalam dua tahun, perusahaan saya, dari modal 27 juta, menjadi hampir 30 miliar. Kenapa? Karena ternyata, kan banyak sekali, PHPH yang tutup. Tutup, mengalami kesulitan, di sisi lain, di periode itu, masa orang sukses, masa orang stres, justru mereka butuh hiburan. Tom, teriwarsana, meledak. Dan itu saya pikir, terjadi juga lah ya. Pada, era-era kita, pandemik kemarin, ya, tahun 2000, sampai tahun 2022, tiba-tiba muncul, ada produk namanya Zoom. Ini kan orang yang cerdas banget, memanfaatkan. Oh, orang tidak boleh lagi ketemu, langsung offline. Padahal, proses kantor-mengantor, setelah berjalan. Kalau gitu, dia bikin Zoom. Meeting, melalui, online. Meledak itu. Ya, produk-produk, mungkin termasuk ruang guru gitu. Ya, itu menjadi meledak, kenapa? Memberikan, training, online. online. Patut kita duga, kemarin, ruang guru melakukan layoff. Kenapa? Karena orang sekarang, menurut analisa saya ya, pengamatan saya, udah mulai bosan belajar online. Mereka kepengen offline juga. Dan ini, banyak sekali contoh, produk-produk yang justru meledak, pada saat resesi, pada saat krisis. Jadi sekarang, tinggal sikap kita. Ya, tinggal sikap kita, ya, apakah, kita mau menjadi pengabdi resesi. Pengabdi itu kayak, filmnya pengabdi setan. Yang percaya sekali setan itu ada gitu. Dan membuat kita, wah, takut, patuh gitu ya. Tiara, masuk dalam goa gitu. Gak ngapa-ngapain. Begitu keluar goa, sudah berubah semuanya. Dan kita tidak bisa lagi, keep up, mengejar ketertinggalan kita. Ya, dibandingkan misalnya, dari kompetitor kita, yang ternyata selama resesi, dia justru memanfaatkan, semua orang tiara, dia mengambil untuk pasar. Karena, negara kita itu punya 270 juta penduduk. Ada produk-produk, yang seresesi-resesinya, tetap diperlukan. makan, minum, kesehatan. Kalau sakit, ya tetap beli obat lah. Timbul, kebutuhan-kebutuhan baru, kebutuhan akan, training. justru banyak banget. Saya begitu, tidak lagi di TVRI, dan COVID gitu, seminar saya, buku saya, YouTube saya, Helmia Bicara ini, malah tumbuhnya kan di era itu. Kenapa? Orang, di rumah, menjadi punya banyak waktu, ya kan? Jadi, apa yang mereka lakukan? Nonton Netflix kemarin naik. Drakor-drakor, mulai Netflix, naik. Karena orang enggak punya kegiatan tuh. Ada juga yang, tetap belajar. Karena work from home, kegiatan di kantor itu, juga slow down, membuat mereka, punya waktu untuk belajar. Seminar saya, Zoom saya dulu, pernah sampai, sehari, 4 kali, 5 kali tuh. Wah, sampai letih banget. Ya, saya mulai, mengejas diri saya, dari pembicara, seminar offline, harus bertemu, menjadi online. Pertama, kikuk juga, ya ngomong di depan, orangnya enggak ada gitu. Lama-lama, oke lah. Dan tumbuh. Jadi, lihat ya. Jadi, di balik, setiap persoalan, pasti ada kesempatan. Ya, jadi, ini yang saya minta, supaya kita, tetap optimis, ya bangkit, jangan pesimis banget, jangan ketakutan. Ingat ya, you are what you are thinking. Kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Kita akan jadi, sesuai dengan, apa yang kita percaya akan jadi. Ya, we are what we believe. Jadi, kalau kita percaya, resesi itu akan ada, dan parah, kejadian beneran, minimal ketakutan itu, yang membuat kita tidak ngapain-ngapain. Takut investasi, takut promosi, takut branding, takut nyetop. Bayangkan, kalau semuanya begitu. Jadi, dia apa kita? Bukankah, itu peluang? Biarkan orang takut, kita jangan. Ya, itu yang ingin, saya, sampaikan. Yang jelas, saya setuju lah ya, hati-hati invest. Ya, orang bilang, jangan invest. Kalau menurut saya, hati-hati invest. Jangan, menurut saya, jangan invest, di aktifa, yang tidak produktif. Misalnya, beli pabrik, jangan. Buat gedung kantor. Ngapain buat sih? Sewa aja. Banyak pabrik kosong, banyak kantor kosong, sewa aja. Jangan beli mobil. Leasing aja. Nyicil aja. Jadi, apapun yang terjadi, aman kita. Tinggal lepas. beli aset, lagi murah. Itu yang dibilang, jangan menangkap pisau jatuh. Kita tangkap di sini, ternyata, masih turun lagi dia. Itu disebut dengan, jangan menangkap pisau jatuh. Pikirkan dulu. Memang harga-harga, lagi murah ya. Tapi kalau kita tahan, jangan-jangan lebih murah lagi. Udah, sewa aja. Cash is king. Saya setuju. Pegang cash. Tapi pegang cash-nya pun, jangan cash aja. Bisa dolar. Kita lihat, kurs dolar naik. Dolar Amerika naik. Dolar Singapura naik. Atau pegang emas. Pegang perak. Atau kita beli, apa ya. Sun. Ya. Obligasi pemerintah. Kan mantap tuh. Dan, ada penghasilan, tetap tuh. Tidak akan rugi. Karena dijamin lah pemerintah. Ini cuma contoh-contoh aja. Jadi, jangan, membeli aset yang tidak perlu ditahan. Nah, itu saya setuju. Saya nambahin juga, asuransi kesehatan harus, apapun bisa terjadi. Sekarang, biaya sakit lebih mahal daripada biaya sehat. Sisikan tuh. Lakukan financial planning. Mungkin, saya dengan istri saya, istri saya kan, Ibu Febri, 29 tahun, pengalaman di bidang financial planning. pernah jadi bank banker. Pernah menjadi dirut sebuah asuransi jiwa. Pernah di aset management. Mungkin kita akan sharing deh, bagaimana kita mengelola uang, membuat perencanaan keuangan. Ya. Jaga kesehatan, penting itu olahraga. Dan, jangan banyak pikiran. Jangan banyak stres. Sakit itu kan banyak dari pikiran tuh. Jangan banyak stres. Ya. Be positive. Bergaul dengan orang-orang juga yang positif. Kalau ada teman-teman yang, aduh, ngomongnya tentang takut, takut. Kita ikut takut loh. Ingat ya, burung yang sama, hinggap di dahan yang sama. Baik. Jadi, sekarang mungkin teman-teman lagi liburan ya. Libur Natal dan Tahun Baru cukup panjang. Ada yang mungkin akan jalan-jalan. Ada yang di rumah saja mungkin takut keluar. Udahlah, nikmatin aja lah. Liburan. Nggak harus juga yang mahal-mahal kemana-mana. Indonesia tempatnya keren-keren. Nikmatin. Waktunya teman-teman para sahabatku, sahabat Helmy bicara untuk menghibur diri lebih dekat ke orang tua. Saya lagi merencanakan perjalanan dengan kedua putri saya. Kita akan nyetir, jalan, ngobrol, bercanda. Ya, saya setahun ini udah kerjanya keras banget. Ya. Saya selalu mengatakan work hard, play hard. Waktunya saya untuk menikmati ya bersama keluarga, lebih dekat dengan mereka. itu penting. Apa plan Anda silakan atau belajar juga silakan. Karena konten-konten Helmy bicara kami tetap akan posting, kami tetap merekam ya untuk supaya teman-teman ya sahabat-sahabat punya sesuatu yang direnungkan, sesuatu yang dipelajari. Sambil liburan kan tinggal nonton dari laptop, nonton dari apa iPod, ya nonton dari apa gadget menurut saya kita bisa lakukan. Saya akan terus seperti ini. Terima kasih. Allah masih memberikan kesehatan untuk saya. Usia saya sebentar lagi 60, tapi saya tetap berkarya, nulis novel, nulis buku, bikin konten, bikin seminar. Seminar terdekat yang kita lakukan itu tanggal 4-5 Februari saya akan membuat seminar communication lesson for business person. nggak ada loh seminar kayak gini. Saya ngajarin para pebisnis itu kalau mau sukses harus bisa komunikasi. Bikin deck, pitching, negosiasi, mimpin meeting, bagaimana etiket bisnis, bagaimana berpakaian. Ada dokter Soraya Hak, ada om James Gui, ya my big brother yang akan wah memompak kita dengan energi begini loh caranya komunikasi yang bisa menjual itu. Ya jadi itu dia teman-teman sahabat-sahabatku ya selamat Natal untuk yang merayakan dan selamat tahun baru 2023 untuk Anda semua harapan kita bahwa kita akan masukin tahun yang lebih baik tahun yang membuat kita lebih optimis. Ya jangan terlalu takut dengan sesuatu yang belum mungkin terjadi. Kalaupun itu terjadi saya pikir tinggal kita nih mau jadi pengabdi atau menjadi pencuri di tengah resesi. Salam sukses. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara jangan lupa untuk like komen share dan subscribe. Bagi yang ingin daftar seminar communication lesson for business person batch ke-6 ya silahkan hubungi 0856 91328307 sekali lagi 0856 91328307 tempat terbatas. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton